Halo Nah vlog kali ini Aku lagi mau pergi ngopi nih geng Sambil aku pergi ngopi ini lumayan jauh ya Sekitar jalan aku mungkin habiskan waktu 15 menitan Nah bahas apa ini ya Oh kita bahas masalah jok kereta aja geng Jadi lagi teman-teman Yang Ingin melawat jok keretanya Karena ada sebagian orang kan berganti jok kereta itu ada yang Kulit asli ya Jadi itu jumlah mahal Untuk gantinya Rp100.000 Jadi dia ada beberapa perawatan yang bisa kita gunakan Untuk Merawat agar jok Dan juga cet kereta kita ini Bisa bertahan lama Ya itu yang pertama Jangan Membawa barang-barang berat Ataupun kalau ingin membawa barang-barang berat Di atas jok itu harus dilapisi geng Nah jadi bagi kalian yang ingin membawa barang-barang berat Itu ada baiknya untuk melapisi jok kalian ya Supaya tidak berlipat joknya Nah karena apabila tidak dilapisi itu otomatis joknya akan membekasnya Dan itu Lama-kelamaan jok kalian pasti cepat rusak Dan yang kedua itu untuk merawat jok mobil Eh jok kereta motor Bisa kalian gunakan Misal kalian gunakan Seperti kit Nanti lap jok motornya ya Jadi jangan biarkan jok kalian itu terlalu berdebu Selalu lap jok motor kalian Dan gunakan kit Khusus untuk jok motor Nah yang ketiga itu Jangan biarkan terlalu lama Di bawah sinar matahari Bagi teman-teman ingin merawat jok Jangan gunakan sinar matahari Jangan terkena langsung Sinar matahari ya Karena itu bisa cepat membuat jok motor kalian itu rusak Dan yang terakhir itu Selalu Dirawat Dan ini Kenapa? Kalau kita merawat motor Sesuatu barang aja Jangan motor ya Sesuatu barang aja Kalau kita rawat Itu pasti Bagus jadinya Oh iya Ini karena anginnya terlalu kencang ya Jadi Mungkin apa Suara aku agak dengaran ini Nah Aku lagi ke arah laut ini Geng Nah Jadi itu Yang pertama Kalian bisa Melapisi apabila membawa barang-barang di atas jok motor Yang kedua Gunakan selalu Kit ya Jadi setiap kali kalian cuci kereta Cuci motor itu Ada baiknya menggunakan kit Untuk khusus untuk jok Ada dia Nah Ada yang ketiga Selalu Selalu Jangan Biarkan Jok kita ini Atau kita parkir motor kita Di area yang terkena panas Dan hujan Nah Dan itu pasti Cepat untuk Merusak Jangan ganjok motor Tapi Cepat motor pun Cepat-cepat Dan untuk Selanjutnya itu Rawat motor Kita ya Selanjutnya kita bahas apa lagi ya Oh ya Ini salah satu kereta Kereta aku juga Ini kereta orang Rumah Pakai Cuman ini keretanya Belum sempat Kureview ya Dan Nguan tau Kereta apa yang pake Hehehe Oh ya Bagi kalian Suka mengendai kereta Atau jenis motor apa Jenis motor metik Kopling Atau Kereta gigi Biasa Tapi kau kuliat Kalau untuk nyaman Enak bergendara Itu Metik ya Metik itu enak Yang salah satu Kenakan emiting Itu tinggal gas aja Gag Jadi kita Tinggal gas-gas aja Ngapaya Pasuin gigi Ngapaya tekan-tekan Topling Tinggal gas-gas aja Dan untuk Apa nih ya Untuk Nah Ini yang penting Bagi kalian Pada pengendara motor Yang Kira-kira Malas ya Atau apa ya Tidak Mau ribet Dan sering Menggunakan motor Itu Agak baiknya Kalian Ganti Oli Dua bulan Sekali Tiga bulan Sekali Atau Empat bulan Sekali Nah Itu udah maksimal Empat bulan Sekali ya Atau sesuai Dengan kilometer Tiga ribu kilometer Itu udah boleh Ganti Dan untuk Servis kendaraan Kalian Kalian bisa Untuk servis Setahun Dua kali aja Gag Itu untuk Servis motor Dan untuk Servis ini Setahun dua kali ini Untuk motor Itu Dengan syarat Kalian harus pakai Minyak Pertamax Gag Karena Pertamax Itu Oktannya Dari pembakarannya Itu Udah Lebih sempurna Daripada Pertaline Dan yang kedua Itu Minyak Pertamax Lebih bersih Daripada Pertaline Gag Jadi apabila Kalian menggunakan Minyak Pertamax Aku rasa Setahun Dua kali Servis Atau Bahkan Sekali Servis pun Itu Tidak masalah Misalkan Kalian Motornya Itu Kalian Jaga Kalian Rawat Kecuali Kalian Menggunakan Minyak Pertalite Atau Premium Gitu Itu Bisa Jadi Kalian Harus Sering Servis Dalam Setahun Tiga Tahun Empat Gali Karena Minyak Pertalite Itu Masih Kotor Dan Itu Bisa Menyebabkan Garbun Trator Kalian Itu Macet Jadi Saranaku Bagi Kalian Yang Tidak Terlalu Sering Servis Motor Itu Bisa Menggunakan Minyak Pertamax Tapi Balik Lagi Sesuaikan Dengan Tantong Oke Mungkin Itu Itu Pembahasan Untuk Vlog Kali Ini Dan Untuk Dan Untuk Para penonton Saya Terima kasih Maaf Apakah Ada Salah Kata Dan Apabila Ada Salah Bisa Di Kita Saling Berbagi Disini Bisa Di Isi Di Kolom Komentar Oke Itu Aja Terima Kasih Sudah Mampir Di Channel Ini Thank you Bisa Di Selah N Hin Terima